Bekerja dengan setia di mana engkau berada Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi Ketika kita telah menyelesaikan semua yang dapat kita selesaikan Biarlah kita memperhitungkan diri kita sendiri sebagai hamba yang tidak menguntungkan Jangan ada kesombongan dalam usaha-usaha kita Karena kita bergantung setiap saat kepada rahmat Allah Dan kita tidak memiliki apa-apa kecuali yang kita terima Yesus berkata Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa Kita bertanggung jawab hanya untuk talenta-talenta yang Allah telah limpahkan ke atas kita Tuhan tidak memerahi pelayan-pelayan yang sudah menggandakan talenta mereka Mereka yang telah melakukan sesuai dengan kesanggupan mereka Mereka yang telah membuktikan kesetiaan mereka layak dipuji dan diberi upah Tetapi mereka yang hanya mondar-mandir di kebun anggur Mereka yang tidak melakukan sesuatu Yang lalai melakukan pekerjaan Tuhan Melakukan apa yang menarik bagi mereka Dalam pekerjaan di mana mereka telah dipanggil oleh pekerjaan mereka Talenta-talenta yang diberikan kepada mereka untuk kemuliaan Allah Dan keselamatan jiwa-jiwa tidak dihargai dan disalahgunakan Hal yang baik yang dapat dilakukan telah dibiarkan Dan Tuhan tidak menerima miliknya serta bunganya Jangan seorang pun menjadi sedih Karena mereka tidak memiliki talenta yang lebih besar untuk digunakan bagi Allah Sementara engkau kecewa dan mengeluh Engkau kehilangan waktu yang berharga Dan menyianyikan kesempatan yang berharga Berterima kasihlah kepada Tuhan Untuk kesanggupan yang engkau miliki Dan berdoa supaya engkau disanggupkan Melakukan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepadamu Jika engkau merindukan tugas yang lebih besar Pergilah, lakukan pekerjaan Dan dapatkan apa yang engkau inginkan Bekerjalah dengan kesabaran yang ulet Dan lakukanlah yang terbaik Dengan tidak memperdulikan apa yang orang lain sedang lakukan Masing-masing kita akan memberi pertanggungan Jawab kita kepada Allah Jangan ada dalam pikiranmu atau kata-katamu seperti ini Oh, saya memiliki pekerjaan yang lebih besar Oh, saya berada di kedudukan ini dan itu Lakukanlah tugasmu di mana engkau berada Buatlah kemungkinan investasi terbaik Dengan karunia yang dipercayakan kepadamu Di tempat itu juga Di mana pekerjaanmu akan sangat diperhitungkan di hadapan Allah Singkirkanlah semua gosip dan percekcokan Bekerja bukan untuk keunggulan Jangan iri hati dengan talenta-talenta orang lain Karena hal itu tidak akan meningkatkan kesanggupanmu Untuk melakukan sesuatu yang baik Atau pekerjaan yang besar Gunakan karuniamu dalam kelemah-lembutan Kerendahan hati Dalam kepercayaan yang setia Dan menunggu Sampai hari pembalasan itu tiba Dan engkau tidak akan sedih Atau dipermalukan Review and Herald 1 Mei 1888 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton